Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lagi bersama saya Samlondem Masih di Cibinong Bogor saat ini saya berada di situ plaza Bogor tepatnya di sebelahnya kantor Situ Cibinong ini merupakan situ atau danau kecil yang terdapat di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia Situ ini letaknya di pinggir jalan raya Mayor Oking akses Cibinong ke Citerep Dekat pasar tradisional Cibinong kurang lebih 40 km dari Raja Jakarta Situ ini sebagaimana situ-situ yang lain di Kabupaten Bogor berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau reservoir air Situ ini terletak di pinggir jalan raya yang ramai Airnya terlihat bersih dan sungguh indah Awalnya sih situ ini bukan menjadi tempat wisata teman-teman Karena tidak banyak yang berkunjung di situ ini Umumnya hanya pemancing dan perakit yang sedang menjala ikan Akan tetapi sejak ditata tahun 2019 Situ terlihat sangat indah dengan taman yang hijau Kemudian ada jogging track Bangku taman hingga tempat permainan anak-anak ya Apalagi ditunjang dengan aksesnya yang mudah sekali Karena letaknya di pinggir jalan besar Cibinong Dan di sampingnya kantor Kabupaten Bogor di Cibinong Tentunya mudah untuk menemukan lokasi ini Pengembangan Situ Cibinong Menjadi kawasan wisata publik ini Informasinya memakan anggaran sekitar 7,2 miliar Dari anggaran pemda Kabupaten Bogor Lumayan besar juga ya teman-teman ya Dan kabarnya juga sempat terjadi polemik Antara pemda dengan DPRD Kabupaten Bogor Ya tahun lalu Terkait pembukaan taman Situplasa Bogor ini Untuk umum Saat ini Situplasa Cibinong Yang telah ditutup Ya sekitar sudah satu tahunan lah ditutup Untuk umum karena Masa pandemi COVID-19 Dimana untuk menghindari kerumunan Guna memutus rantai penyebaran COVID-19 Ya semoga saja Pandemi ini segera berakhir Sehingga Seperti tempat-tempat rekreasi Atau taman-taman Publik seperti ini Bisa dinikmati oleh masyarakat Dan bisa digunakan oleh Hal layak ramai kembali Teman-teman Amin Jika kita lihat di awal video tadi Akses untuk masuk ke Taman Situplasa Cibinong Ini kan Dipasang tali Tali tersebut dipasang melingkar Sepanjang akses masuk ke Area taman Dimana menandakan bahwa Publik tidak boleh masuk Atau akses ke Situplasa Cibinong Nah berikut ini Teman-teman bisa melihat View Daripada kompleks Pemda Kabupaten Bogor Atau kompleks kantor Kabupaten Bogor Yang tertata rapi Indah Dan Hijau ya Asri Ini kalau kita lihat Dari atas Danau Situplasa Cibinong Ini kelihatan Apa Nampak sekali Dan di sebelah kirinya Sebelah kiri Situplasa Cibinong ini Ini Merupakan Perumahan-perumahan Dari Warga Sekitar Baik rumah Berkampungan Maupun Perumahan Klaster Yang menarik Dari Situplasa Cibinong Ini teman-teman Dari Pada Situ-situ Yang lain Adalah Terdapatnya Pulau kecil Di Tengah Danau Jadi terlihat Unik Terlihat Eksotis Sekali Dengan adanya Pulau Kecil Yang di Tengah Danau Atau Di Tengah Situ Belasa Cibinong Dan sampai Saat Ini pun Tempat Ini adalah Tempat Yang Favorit Untuk Sebagai Tempat Mancing Karena Kalau kita Lihat Di Video Ini Ada Beberapa Bapak-bapak Yang sedang Melakukan Mancing Di Pingkiran Danau Karena Memang Tempat Ini Tempat Favorit Untuk Melakukan Hobi Mancing Baik teman-teman Itu Saja Drone Vlog Saya Tentang Situ Belasa Cibinong Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Jika Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Terima Kasih Telah Mengikuti Saya Di Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Sehat